Laron penghisap darah jelit 15. Pinggir kota yang sepi. Suara aneh itu sebetulnya tidak terlalu nyaring, namun di tengah keheningan yang mencekam, tidak susah untuk menangkap suara itu. Namun begitu siautian, hal itu tidak penting, mau suara dari pintu rahasia atau bukan, dia sudah mengambil keputusan untuk turun ke bawah dan melakukan penyelidikan. Begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia segera padamkan obor yang ada dalam genggamannya. Seketika itu juga suasana tercekam kembali dalam kegelapan. Hujan masih turun rintik-kerintik di luar jendela, malam yang semakin larut membuat keadaan bertambah gelap, baru saja dia akan bangkit berdiri, lagi-lagi berkumandang suara aneh dari bawah leteng. Kali ini suara tersebut lebih lirih dan lemah. Tanpa ragu-ragu lagi dia segera bertiarap di lantai sambil menempelkan telinganya ke atas lantai, ternyata suara langkah manusia. Langkah kaki itu bergema sesaat lalu kereek seperti suara pintu dibuka warang. Siapa yang tinggal dalam ruangan di bawah loteng? Apakah si Siang Ho? Apa yang sedang dilakukan si Siang Ho di bawah sana? Sebagai orang yang memang beratak banyak curiga, suara-suara aneh itu semakin membangkitkan rasa curiga Tuxiao Tian, biarpun dia sadar situasi yang sangat berbahaya, namun dia tidak ragu untuk menelusurinya, apalagi keadaan di tempat tersebut. Meski nampak aneh, dia menganggap tidak terlampau berbahaya. Perlahan-lahan dia merangkak bangun, berdiri. Setiap gerakan, setiap langkah dia lakukan amat berhati-hati, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan suara. Kemudian dia mulai berjalan menuju ke arah pintu sebelah sana, sambil berjalan dia perhatikan terus suara langkah kaki yang kedengaran di bawah loteng. Ternyata langkah kaki itu berjalan menuju ke arah ruang utama rumah penginapan. Ketika dia menyelingap keluar dari pintu, terlihatlah secercah cahaya yang sangat lemah. Sinar berwarna kekuning-kuningan itu kelihatan bertambah terang ketika dia menuruni anak tangga, tidak lama kemudian dia pun melihat sebuah lentera minyak. Saat itu dia sudah hampir selesai menuruni anak tangga. Dengan menempelkan diri di sisi dinding ruangan dia mulai berjongkok. Bila tidak berjongkok, asal orang yang berjalan sambil membawa lentera itu mendongakan kepalanya, maka jejaknya segera akan ketawan. Lampu minyak itu berada dalam sebuah tangan yang amat stabil. Biarpun orang itu sedang berjalan namun lidah api sama sekali tidak bergoyang. Orang itu berjubah panjang warna putih-pucat, rambutnya kusut dan digulung menjadi sebuah konde persis konde seorang tosu. Jika dilihat dari bayangan punggungnya, Tu Xiaotian segera mengenali orang itu sebagai si Siang Ho. Tiba-tiba orang itu menghentikan langkahnya, membungkukan badan mengambil sebuah keranjang bambu dari balik lemari kemudian membalikan badan. Cahaya lentera segera menyinari wajahnya, tidak salah, ternyata dia memang si Siang Ho. Cahaya lentera mulai bergerak, dengan tangan sebelah memegang lampu, tangan lain membawa keranjang bambu, si Siang Ho membalikan badan dan berjalan balik. Sekali lagi Tu Xiaotian bertiarap, dia mendengar langkah kaki itu tidak balik ke ruangan di bawah loteng melainkan langsung menuju ke halaman belakang. Mau apa si Siang Ho pergi ke halaman belakang dengan membawa keranjang bambu? Tu Xiaotian semakin keheranan. Langkah kaki itu semakin lirih sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran, menurut perkiraan, seharusnya si Siang Ho sudah berada di halaman belakang. Dengan cekatan Tu Xiaotian melompat turun dan menerjang ke samping pagar tangga, dia harus berebut waktu dengan orang itu, sedapat mungkin badannya tidak sampai menyentuh sesuatu benda pun di sana. Kemudian bagaikan seekor ular dia menyelingap ke arah ruangan di bawah loteng. Pintu ruangan dalam keadaan setengah terbuka, Tu Xiaotian langsung menyelingap masuk ke dalam. Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, dia segera mendengar suara dengungan yang sangat ramai, seramai suara yang pernah didengar ketika mengunjungi ruang loteng Tempohar. Jangan-jangan kawanan laron itu berkumpul di situ. Tu Xiaotian merasakan bulu kuduknya bangun berdiri, tanpa terasa dia mundur selangkah. Ternyata tidak nampak seekor pun laron penghisap darah yang terbang di situ. Dari sudut dinding ruangan dia menangkap seberkas cahaya yang amat lirih, meski cahaya itu amat redup namun sudah lebih dari cukup bagi Tu Xiaotian yang sudah terbiasa dalam kegelapan. Sekarang dia dapat melihat keadaan dalam ruangan dengan cukup jelas. Di sisi kiri terdapat sebuah pembaringan, di atas ranjang terletak bantal dan selimut. Sementara di sisi kanan terdapat sebuah meja dengan tiga-empat buah bangku. Di atas meja tersedia teko air teh dan cawan, tidak jauh dari meja tersebut menempel dengan sebuah dinding terdapat sebuah pintu. Pintu itu dalam keadaan terbuka, dari balik ruangan itulah cahaya redup itu berasal. Tu Xiaotian langsung melompat masuk dan menerobos ke tepi pintu. Ternyata di belakang dinding masih terdapat dinding, setelah memasuki pintu rahasia itu terbentang sebuah lorong penghubung selebar tiga depa. Tu Xiaotian tidak terlalu merasa heran dengan keadaan di situ, sebab dia pernah menyaksikan dinding rangkap semacam ini ketika berada di perkampangan Kipocai, dua lapis dinding yang dipisahkan sebuah lorong. Untuk sesaat dia merasa ragu, masuk atau tidak? Jika ditinjau dari keadaan ruangan, tampaknya tempat itu merupakan kamar tidur si Xiaong Ho. Tapi mengapa di dalam kamar tidurnya terdapat dinding rangkap? Lorong itu menghubungkan ruang tidur dengan apa? Apakah dia sendiri yang membangun atau sudah ada semenjak dulu? Apa gunanya lorong penghubung itu? Apakah dia mempunyai rahasia lain yang tidak boleh diketahui orang luar? Tapi apa rahasianya? Pikiran itu berkecambuk terus dalam benak Tu Xiaotian, dia yakin tidak secepat itu si Xiaong Ho akan balik ke situ. Tu Xiaotian putuskan untuk menerobos masuk ke dalam pintu rahasia. Hanya dengan memasuki ruang rahasia itu, segala sesuatunya akan menjadi jelas. Dia hanya berharap lorong rahasia ini tidak dilengkapi alat jebakan yang mematikan seperti yang terpasang dalam lorong rahasia di perkampungan Kipo Chai. Dia tidak ingin begitu melangkah masuk, tubuhnya kontan berubah jadi seekor landak. Tu Xiaotian sadar, tidak banyak waktu yang tersedia baginya, maka dia putuskan untuk menyusup masuk kebalik pintu rahasia. Dia memang sudah dekat untuk pertaruhkan nyawanya. Dia sama sekali tidak tidak kut mati, suara desingan dan dengungan yang muncul dari balik lorong rahasia jauh lebih. Menarik perhatiannya ketimbang memikirkan keselamatan sendiri. Apalagi sebagai seorang opas yang sudah bertugas 10 tahun, bukan untuk pertama kali dan menyerempet bahaya. WS tubuhnya meluncur turun ke bawah, detik itu juga dia merasa seluruh perasaan hatinya seakan sedang menyusut. Tidak ada hujan anak panah atau pisau terbang yang memberi di ke arah tubuhnya, mungkin lorong rahasia ini memang berbeda dengan lorong rahasia yang ada dalam perkampungan Kipo Chai, mungkin juga sewaktu meninggalkan lorong rahasia tersebut si Xiang Ho belum sempat menghidupkan kembali alat rahasianya. Seandainya benar begitu, berarti si Xiang Ho segera akan balik kemari, tanpa ragu lagi tu Xiao Tian segera menyusut masuk lebih ke dalam. Gerakan tubuhnya tidak mendapat rintangan atau halangan apapun, ternyata di dalam lorong rahasia itu memang tidak ada orang lain. Lorong itu tidak terlalu panjang, di ujung lorong merupakan sebuah undak-undakan batu yang menjorok turun ke bawah. Tu Xiao Tian menuruni anak tangga itu dan memasuki sebuah penjara bawah tanah. Anehnya, mengapa segala bentuk dan perencanaan lorong rahasia ini mirip sekali dengan lorong rahasia dalam perkampungan Kipo Chai? Tu Xiao Tian sangat keheranan, namun ada kejadian lain yang jauh lebih mengherankan lagi. Penjara bawah tanah itu sangat lebar, tapi hal ini bukan sesuatu yang mengherankan. Tu Xiao Tian pernah menyaksikan penjara bawah tanah yang jauh lebih lebar daripada tempat ini, yang aneh justru terletak pada interior yang tersedia di situ. Selama hidup belum pernah Tu Xiao Tian saksikan interior sedemikian anehnya, keempat dinding penjara bawah tanah itu padahal kekatnya mirip sekali dengan langit malam yang hitam pekat. Demikian juga dengan atap dinding itu, atap penjara merupakan langit biru yang dicekam kegelapan malam, selain itu di bagian tengah terdapat sebuah lentera, lentera yang tertanam di dalam dinding dengan diluarnya dilapisi sebuah kristal yang tembus pandang. Ketika cahaya lentera memancar keluar menembusi kaca kristal, terbentuklah sinar lembayung yang persis sama dengan cahaya rembulan. Berada di tempat itu, Tu Xiao Tian merasa seakan sedang berdiri di bawah sinar rembulan, berdiri di tengah alam bebas yang mahal luas, di bawah sinar rembulan yang menyeramkan. Di tengah kegelapan malam yang jemih, tidak nampak ada awan yang mengusiknya, sedikit pun tidak nampak. Segerombolan laron penghisap dah sedang berterbangan mengelilingi rembulan itu, menari-nari di tengah kegelapan malam. Sayap yang berwarna hijau kemala, metu yang merah bagaikan darah, di bawah cahaya icimbulan nampak lebih segar, lebih cantik dan lebih menyeramkan. Tu Xiao Tian merasa seakan dirinya sudah terjerumus ke dalam dunia iblis. Sebuah meja besar berwarna hijau lumut tergeletak di tengah ruangan, meja itu mirip sekali dengan sebuah batu besar yang penuh ditumbuhi lumut, sebuah batu berlumut. Permukaan meja tidak rata, penuh tonjolan dan lekukan sehingga mirip sekali dengan permukaan batu cadas. Pada bagian permukaan yang lekuk ke dalam terlihat selapis cairan berwarna merah yang persis seperti cairan darah. Cairan itu berwarna merah pekat persis seperti cairan darah. Tapi darah apa? Dengan penuh rasa ingin tahu Tu Xiao Tian berjalan menghampiri. Begitu mendekati batu berlumut itu, dia segera mendengar suara mencicip yang amat lirih. Suara apa itu? Tu Xiao Tian berjalan semakin mendekat, dia mulai memegang cairan merah seperti darah segar itu. Baru saja tangannya mendekat, suara dengungan nyaring segera memecahkan keheningan, dari sekeliling meja itu segera bermunculan dua tiga puluhan ekor laron penghisap darah. Tadinya kedua tiga puluh ekor laron penghisap darah itu sedang mendekam di atas permukaan meja, tapi sekarang hampir sebagian besar telah berterbangan karena merasa terusik oleh kehadiran Tu Xiao Tian. Dengan perasaan amat terkejut Tu Xiao Tian menghentikan tangannya di tengah udara, sekali lagi dia perhatikan permukaan meja. Kali ini dia dapat melihat dengan lebih jelas tadi, ternyata di atas permukaan meja pun mendekam beberapa ekor laron penghisap darah. Kawanan laron penghisap darah itu mempunyai matu yang merah bagaikan darah segar dan tubuh yang hijau pupus bagaikan batu kemala. Permukaan meja itu pun tidak rata dan penuh ditumbuhi lumut yang tebal, pada bagian yang lengkung dipenuhi cairan merah mirip cairan darah, ternyata kawanan laron penghisap darah yang bergerungun di atas permukaan meja itu. Sedang menempelkan tabung-tabung jarum mereka di tengah cairan merah darah itu, tampaknya mereka sedang menghisap cairan tersebut. Sebenarnya cairan apakah itu? Apakah cairan darah segar? Tidak kuasa lagi Tu Siao Tian mencelupkan jari tangannya, dia merasa cairan itu dingin sekali, jari tangannya seolah sedang direndamkan ke dalam air dingin. Cepat Tu Siao Tian menarik kembali tangannya, ternyata cairan merah itu segera menodai ujung jarinya, seakan baru saja dia celupkan tangannya di tengah cairan pewarna. Ketika jari tangan itu didekatkan ke lubang hidung, segera terendus bau busuk yang aneh sekali. Tu Siao Tian tidak bisa menyimpulkan cairan apakah itu? Jangan-jangan cairan itu adalah bahan minuman untuk kawanan laron penghisap darah. Kalau benar, cairan apakah itu? Baru saja satu ingatan melintas dalam benaknya, kembali hidungnya mengendus sejenis bau lain yang amat khas, padahal sejak tadi bau tersebut sudah mendominasi seluruh ruang penjara bawah tanah itu. Tapi sekarang Tu Siao Tian baru menyadari akan hal itu. Dengan penuh rasa ingin tahu dia mulai memeriksa sekeliling tempat itu, berasal dari mana bau khas yang aneh itu? Ketika dia mulai memeriksa dinding di sekitar penjara, terlihat di situ banyak tertumpuk daun-daunan dan bunga yang sudah layu. Sebagian besar sisa bunga sudah layu dan kusut, tapi masih kelihatan dengan jelas kalau bunga itu berwarna kuning. Mungkinkah bunga itu adalah bunga aneh yang tumbuh di halaman belakang rumah penginapan? Sekarang Tu Siao Tian baru menyadari kalau bau aneh itu berasal dari bau harumnya bunga. Jangan-jangan bunga-bungaan itu adalah makanan utama kawanan laron penghisap darah. Dia mulai memeriksa seputar tempat itu, namun tidak nampak sepotong tulang belulang pun di situ, juga tidak terlihat adanya kerangka binatang yang tertinggal di sana. Jika bunga-bungaan itu bukan makanan utama kawanan laron penghisap darah, kenapa tumbuhan itu harus diletakkan dalam penjara bawah tanah? Atau mungkin ada sebagian laron penghisap darah yang pemangsa daging, ada pula yang mamalia, Tu Siao Tian ingin maju mendekat, asal dia bisa mendekati tumpukan tumbuhan itu maka satu hal lagi yang bisa dia buktikan. Jika bunga berwarna kuning itu benar adalah bahan makanan kawanan laron penghisap darah, di atas tumpukan bunga-bungaan itu pasti akan dijumpai laron penghisap darah yang sedang menyantap bunga-bungaan itu. Bila hal ini bisa dibuktikan maka dia bisa memastikan kalau pemilik kawanan laron penghisap darah itu bukan kue-ebok melainkan orang lain, si Siang Ho. Kini rasa curiganya terhadap si Siang Ho meningkat berpuluh kali lipat. Dia tahu, bila ingin melakukan penyelidikan maka dia harus melakukan secepat mungkin, sebab bila sampai si Siang Ho balik ke situ, dapat dipastikan orang itu tidak bakalan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Dia tidak tahu apakah kepandaian silatnya mampu menandingi si Siang Ho, tiba-tiba saja dia mulai merasa bergidik, tiba-tiba muncul perasaan ngerinya terhadap orang yang bernama si Siang Ho itu. Rasa seram yang luar biasa membuat dia tidak sanggup lagi berdiam lebih lama di situ, dia harus meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin. Tidak dapat disangkal, apa yang terlihat olehnya sekarang merupakan sebuah penemuan yang luar biasa, tapi bila sampai ketahuan si Siang Ho, maka penemuan besar itu segera akan berubah kembali menjadi sebuah rahasia. Dengan terjadinya peristiwa ini, si Siang Ho pasti akan merubah semua strateginya, dia pasti akan bekerja lebih hati-hati lagi. Jelas tidak gampang untuk menemukan rahasia sebesar ini, tidak gampang untuk menemukan tempat rahasia ini. Bahkan kemungkinan besar rahasia ini akan menjadi rahasia yang abadi, baru saja tu Siang Ho akan membalikan tubuhnya, tiba-tiba jari telunjuk tangan kirinya terasa sakit sekali. Tanpa terasa dia mengalihkan sorot matanya ke jari tangan sendiri, ternyata laron penghisap darah yang dicengkeram dalam tangan kirinya sudah mulai menusukan jarum tabung penghisapnya ke dalam kulit badannya. Dia hampir saja melupakan laron tersebut, karena kesakitan genggaman tangannya jadi sedikit mengendor, begitu mengendor laron itu pun mulai meronta dengan sekuat tenaga. Tu Siang Ho segera tertawa dingin, jengeknya sambil mengencangkan genggamannya, satu kali pengalaman sudah lebih dari cukup, kini, biar aja laron yang jatuh ke tanganku pun jangan harap bisa-bisa meloloskan diri lagi. Mendadak terdengar sebuah suara dari belakang tubuhnya, suara itu bukan desisan aneh tapi suara manusia, suara yang menyeramkan hati. Bila terlihat olahku, kau pun akan mengalami nasib yang sama suara itu bergema dengan ketusnya. Dengan perasaan terkesiap tu Siang Tian berpaling. Entah sedari kapan, tahu-tahu si Siang Ho sudah berdiri di mulut masuk penjara. Di bawah cahaya lentera berwarna putih, paras muka si Siang Ho yang sebenarnya sudah memucat kini nampak lebih putih-pucat, sedemikian pucatnya sehingga lebih mirip sesosok mayat ketimbang manusia. Mimik muka maupun nada ucapannya sangat dingin menyeramkan, seluruh badannya seolah diliputi selapis hawa putih yang tebal, hawa setan. Tubuhnya tahu-tahu sudah melayang tiba dengan gerakan yang begitu ringan dan cepat, melayang mendekat bagaikan sesosok sukma gentayangan yang baru muncul dari dalam neraka. Kemunculannya memang sangat mendadak dan diluar dugaan, tidak ubahnya bagaikan sukma gentayangan. Sekalipun Tu Siang Tian sedang pecah perhatiannya lantaran jari tangannya digigit laron penghisap darah, bagaimanapun dia memiliki ketajaman matu dan pendengaran yang luar biasa, tapi kenyataannya sekarang dia baru sadar setelah si Siang Ho muncul di depan pintu dan mulai menegurnya. Dalam pada itu si Siang Ho sudah melangkah masuk ke dalam ruang penjara, lentera minyak yang semula di tangan kirinya kini entah sudah berada di mana, tapi tangan kanannya masih menggenggam keranjang bambu. Dalam keranjang bambu itu penuh dengan bunga dan daun, bunga-bungaan yang tumbuh di halaman belakang rumah penginapan, daun yang hijau pupus dan bunga yang berwarna kuning segar. Bau harum semerbak yang menusuk hidung dengan cepat tersebar di seluruh ruangan penjara bawah tanah. Ketika mengendus bau harum semerbak itu, gerak tarian kawanan laron itu pun nampak jauh lebih segar, lebih lincah dan cepat. Suara dengungan nyaring semakin menggema di sekitar tempat itu. Tidak terlukiskan rasa bingung Tu Siang Tian saat itu, pikirannya kalut bercampur panik, ditatapnya Si Siang Ho sekejap lalu tegurnya tanpa sadar, Si Siang Ho, ada apa jawab Si Siang Ho dengan wajah yang kaku, tanpa perubahan mimik muka. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang hendak dia ajukan, namun untuk sesaat dia jadi bingung dan tidak tahu harus dimulai dari mana. Si Siang Ho tidak mendesaknya, setelah melirik keranjang bambunya sekejap, dia berkata, sebenarnya aku sudah bersiap-siap untuk tidur nyenyak sepagi ini, kau sudah ingin tidur Tu Siang Tian menanggapi tanpa terasa. Tidur lebih awal, tubuh baru akan sehat semenjak kapan kau mulai perhatikan kesehatan badanmu yang pasti bukan sejak saat ini. Kalau ingin tidur, kenapa tidak tidur saja aku tidak bisa tidur? Kenapa? Karena ada urusan yang mengganjal pikiranku. Pikiran apa yang mengganjal hatimu karena bocah-bocah kesayanganku kelewat ribut. Maksudmu kawanan laron penghisap darah itu benar anak kesayangamu atau kesayangan dari kue ebok? Memangnya kau tidak mendengar dengan jelas apa yang ku katakan Si Siang Ho balik bertanya. Tu Siang Tian seketika terbungkam, dia memang mendengar perkataan itu secara jelas. Terdengar Si Siang Ho berkata lebih jauh, sekarang, tentunya kau sudah tahu bukan kalau akulah pemilik laron penghisap darah yang sesungguhnya dengan perasaan sedikit bimbang Tu Siang Tian mengangguk, mendadak ujarnya, maukah kau menjawab beberapa pertanyaanku boleh saja jawab Si Siang Ho tanpa berpikir panjang. Sekali lagi Tu Si Siang Tian termenung, dia tidak tahu harus dimulai dari mana. Melihat orang itu kebingungan, Si Siang Ho segera berkata duluan, apakah kau sudah tahu apa sebabnya kawanan bocah kesayanganku itu ribut melulu, bahkan luar biasa ributnya kenapa? Si Siang Ho tidak menjawab sebaliknya bertanya lagi, menurut kau, pada saat yang bagaimana watak seseorang berubah jadi sangat jelek, paling tidak sabaran dan ribut paling hebat ketika merasa sangat lapar. Tepat sekali, begitu juga dengan kawanan laron apakah kau lupa memberi makanan kepada mereka berapa hari belakangan aku memang kelewat repot apa yang kau repotkan. Bolehkah kau ajukan pertanyaan ini nanti saja kenapa harus ku tunda sebab apa yang ingin ku katakan belum selesai ku sampaikan. Tentu si Yautian menghala napas panjang, dia mengalihkan kembali pembicaraan ke pokok semula, katanya. Padahal aku lihat bocah-bocah kesayanganmu itu memiliki kesabaran yang sangat bagus. Soya coba berganti aku, tidak mungkin hingga kini baru aku mulai ribut. Bukankah baru sekarang mereka mulai ribut? Sebenarnya selama beberapa hari belakangan ini aku selalu pulang larut malam. Ketika tiba di sini badanku sudah kelelahan sehingga begitu berbaring langsung saja tertidur jadi hari ini terkecuali. Yee, hari ini memang terkecuali maka kau baru teringat kalau sudah berapa hari tidak memberi makanan kepada mereka. Padahal aku sudah menimbun makanan yang cukup banyak dalam penjara ini. Hanya saja setelah lewat berapa hari, bahan makanan itu berubah jadi layu dan tidak segar lagi. Jadi mereka pun bisa memilih makanan tanya Tus Yautian keheranan. Mereka tidak berbeda dengan manusia makhluk itu memang aneh sekali Tus Yautian gelengkan kepalanya berulang kali. Jadi makanan mereka adalah bunga-bungaan yang tumbuh di belakang halaman itu benar sahut si siang ho. Sorot matanya dialihkan ke atas keranjang bambunya. Sebetulnya aku berencana untuk memenuhi keranjang bambu ini dengan bahan makanan sekarang Tus Yautian baru melihat kalau keranjang bambu itu belum penuh isinya. Tanpa terasa tanyanya, kenapa kau tidak memenuhi keranjangmu itu karena sewaktu aku sedang memetik bunga, tiba. Tiba ada seekor laron penghisap darah yang terbang keluar apa urusannya dengan memetik bunga kau. Tok mengerti juga bahwa mereka adalah makhluk yang berasal dari hutan seputar wilayah Siau Siang, punya daya hidup yang kuat dan sangat berbeda dengan jenis laron biasa, tidak takut matahari dan selalu berkeluyuran di alam terbuka. Sekalipun matahari sedang teriknya, sekalipun sudah terkurung pun mereka tetap akan terbang dan terbang terus hingga kelelahan bila menjumpai kesempatan setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, walaupun mereka adalah makhluk liar, namun setelah ku latih dalam jangka waktu yang lama, serangga itu sudah taat dengan perintahku, maka walaupun pintu penjara berada dalam keadaan terbuka. Pun kalau bukan ada sesuatu yang mengejutkan mereka, tidak nanti mereka akan terbang keluar dari situ. Benarkah begitu maka aku segera tahu kalau ada orang yang menyusup masuk ke dalam penjara secara diam-diam dari mana kau bisa tahu kalau pasti manusia dan bukan seekor tikus. Karena di sekeliling pintu masuk sudah diberi sejenis obat anti ular, tikus dan binatang liar lainnya kadangkala obat semacam itu toh belum tentu berkasih atsis yang tidak menyangkal. Bisa saja yang menerjang masuk ke dalam penjara adalah seekor kucing atau seekor anjing kata Tus Yautian lebih jauh. Di sini tidak ada kucing dan anjing tapi rumah tetangga pasti memelihara kedua jenis binatang peliharaan itu aku tahu. Kalau tidak ada kucing dan anjing, mana bisa tempat ini disebut sebuah dusun setelah tertawa Ewa lanjutnya, sekalipun memang ada kucing atau anjing yang diam-diam menyusup masuk, Aku tetap akan balik kemari untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi Tus Yautian menghala nafas panjang tanpa bisa berkata apapun. Si Siang Ho berkata lagi sambil tertawa, kalau aku tidak balik kemari, dari mana bisa tahu kalau yang menyusup masuk itu anjing atau manusia. Kembali Tus Yautian menghala nafas panjang. Sejak awal aku memang selalu bertindak sangat hati-hati katanya, aku tidak bermaksud mengusik mereka, juga tidak berniat mengejutkan mereka, aku tahu kau pasti akan berbuat sangat hati-hati nyali mereka memang kelewat kecil, padahal aku hanya bermaksud menyentuh cairan mirip darah yang ada di meja untuk diperiksa cairan apakah itu, siapa sangka mereka jadi ketakutan sehingga ada yang kabur keluar dari penjara apakah pada mulanya kau tidak melihat jika mereka sedang berada di atas permukaan meja sama sekali tidak kulihat bukankah selama ini kau memiliki sepasang meta yang sangat tajam maklumlah. Apa mau dikata jika warna mereka sangat mirip dengan warna dari permukaan meja itu ketika masih hidup di hutan belukar wilayah Siau Siang, mereka sangat gemar hingga di benda-benda yang memiliki warna hampir mirip dengan warna tubuh mereka, sebab kawanan laron itu sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan serangan musuh, karena itulah mereka melindungi diri dengan kera demikian, selain untuk mengelabui pandangan mati musuh, juga bisa untuk menyelamatkan jiwa sendiri apakah jerum tabung penghisap yang mereka miliki merupakan senjata andalan mereka yang paling lihai tidak tahan tu Siau Tian bertanya. Si Siang Ho kembali tertawa, kali ini senyumannya kelihatan sangat aneh dan penuh misteri, ujarnya seraya tertawa, jadi kau mengira mereka benar-benar bisa mengunyah daging dan menghisap darah. Memangnya tidak mampu Si Siang Ho hanya tertawa tanpa menjawab, dia segera mengalihkan pembicaraan, tanyanya, ada urusan apa secara tiba-tiba kau datang kemari tentu saja untuk menyelidiki rahasiamu. Rahasiaku termasuk rahasia laron penghisap darah milikmu Sahutu Siau Tian sambil mengangguk. Sejak kapan kau mulai curiga kalau aku punya hubungan yang erat dengan kawanan laron penghisap darah itu sudah semenjak awal sejak kapan sejak pertama kali memasuki tempat tinggalmu ini, aku sudah mulai menaruh curiga kepadamu memangnya sejak awal aku sudah melakukan kesalahan yang mengundang kecurigaanmu tanya Si Siang Ho keheranan. Tu Siau Tian mengangguk. Kesalahan apa desak Si Siang Ho lebih jauh? Tu Siau Tian tidak mampu memberikan jawabannya. Si Siang Ho memandang wajahnya sekejap, tiba-tiba dia gelengkan kepalanya seraya menghelana pas panjang. Tu Siau Tian yang menyaksikan hal itu jadi keheranan, tanyanya tercengang, persoalan apa yang membuat kau menghelana pas sekali lagi si Siang Ho menghelana pas panjang, katanya, sebetulnya kau adalah seorang lelaki yang jujur dan pulos, kenapa sekarang bisa berubah menjadi licik dan banyak akal? Tu Siau Tian melengak, dia seperti tidak menduga akan mendengar perkataan itu. Kembali Si Siang Ho menatap wajahnya tajam-tajam, ujarnya lebih jauh, kalau dilihat dari lagakmu, seakan-akan sama sekali tidak ada kejadian apa-apa tampaknya Tu Siau Tian semakin tidak memahami maksud perkataan dari Si Siang Ho itu. Sayangnya ujar Si Siang Ho lagi, walaupun minikmu kamu tampil sempurna, namun kemampuanmu untuk berbohong masih ketinggalan jauh kembali Tu Siau Tian berdiri tertegun. Si Siang Ho berkata lebih jauh, kalau kau ingin berhasil membohongi orang lain, kau harus belajar membohongi dirimu sendiri, bilakah sendiri pun percaya dengan kata bohongmu, orang lain pasti akan percaya juga dengan kebohonganmu. Kuatir Tu Siau Tian tidak memahami perkataannya, dia segera memberi penjelasan lebih jauh, maksud perkataanku adalah kau mesti membuat diri sendiri yakin terlebih dulu sebelum berbicara dengan orang lain, bohong itu nampaknya mudah, padahal tidak gampang ngoyah sebab tidak bisa dibilang diri sendiri percaya lalu orang pun langsung percaya, kau mesti bisa menaklukan diri sendiri terlebih dulu sebelum bisa menaklukan orang lain mempercayai perkataan sendiri jelas merupakan satu keharusan. Apa urusannya orang lain mau percaya atau tidak jelas besar sekali hubungannya? Aku percaya atau tidak dengan perkataan sendiri hanya aku sendiri yang tahu, kecuali diutarakan keluar siapa pula yang bakal tahu kau punya teman tiba-tiba si Siang Ho bertanya. Tentu saja punya, banyak sekali sahabat karib kembali si Siang Ho bertanya. Ada juga ketika kau sedang berbohong atau tidak? Mampukah sahabat karibmu memberdakannya? Mungkin saja mereka mampu sahut Tu Siang Tian cepat, setelah tertawa lanjutnya, tapi sayang kau bukan sahabat karibku. Tapi kalau mendengarkan perkataanmu tadi, tidak usah sahabat karibmu, teman biasa pun sudah mampu untuk memberdakan apakah kau sedang berbohong atau tidak. Kenapa tanya Tu Siang Tian tercengang? Dengan watakmu itu, jika semenjak awal sudah menaruh curiga, kenapa baru sekarang kau lakukan penyelidikan Tu Siang Tian tidak langsung menjawab, dia awasi wajah si Siang Ho berulang kali kemudian baru ujarnya, dulu maupun sekarang kau bukanlah sahabatku, bahkan teman biasa pun bukan, si Siang Ho tidak berkomentar, kali ini dia hanya membungkam. Dari mana kau bisa mengetahui watakku dengan begitu jelas ujar Tu Siang Tian lebih jauh, aneh, sungguh aneh, kejadian ini memang sangat mengherankan, bukan hanya persoalan itu saja yang aneh, masih banyak oh ya? Aku bahkan juga tahu kalau kau selalu senang bergelan dengan seorang diri, tidak terkecuali pula dengan kehadiranmu kali ini dalam hati kecilnya Tu Siang Tian merasa amat terkesiap, tapi dia berusaha untuk bersikap tenang, katanya sambil tertawa hambar, betul, aku memang suka bekerja seorang diri, tidak terkecuali kali ini benarkah begitu aku tahu, sekali melangkah masuk kemari maka besar kemungkinan jiwaku akan terancam bahaya maut, sebagai orang yang bekerja sangat hati-hati, memangnya aku tidak melakukan persiapan apapun tiba-tiba si Siang Ho tertawa, jengeknya, sekalipun apa yang kau katakan merupakan kenyataan. Aku pun tidak bakalan membiarkan kau pergi dari sini dalam keadaan hidup selesai berkata dia mulai menggesarkan tubuhnya dan maju ke depan, satu langkah, dua langkah. Dengan mata melotot Tu Siang Tian mengawasi terus gerak gerik si Siang Ho, tanpa terasa dia mundur satu langkah, dua langkah, mendadak si Siang Ho menghentikan langkahnya. Pintu rahasia di belakang tubuhnya tiba-tiba menutup rapat, menutup rapat tanpa menimbulkan sedikit suara pun, kini belakang tubuhnya pun telah berubah persis seperti warna dinding lainnya. Sekarang seluruh penjara bawah tanah itu berubah bagaikan sebuah angkasa luas, langit nan biru, langit yang dicekam dalam kegelapan malam. Di bawah sinar lentera yang mirip dengan cahaya rembulan, mereka berdua seakan-akan sedang berada di sebuah tempat. Yang sepi, alas yang jauh dari pemukiman, hening, sepi dan menyeramkan, di bawah cahaya rembulan, tampak segerombolan laron penghisap darah beterbangan dan menari-nari di bawah cahaya yang redup, suara sayap mereka yang mendengung keras mirip sekali dengan gelak tertawa setan iblis. Tu Xiao Tian merasa dirinya seakan-akan sudah terjerumus ke dalam dunia iblis, mungkinkah si Xiang Ho adalah setan iblis penghuni dunia iblis. Berpikir sampai ke situ tanpa terasa Tu Xiao Tian merasakan hatinya bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri. Tangannya sudah mulai menggenggam kencang gagang golok, sepasang matanya yang melotot besar mengawasi gerak-gerik si Xiang Ho tanpa berkedip. Waktu itu sepasang metusi Xiang Ho sedang mengawasi rembulan di tengah angkasa, sepasang matanya kelihatan penuh dengan garis merah, mukanya yang pucat membuat penampilannya bertambah menyeramkan. Tiba-tiba terdengar dia menghela nafas panjang sembelari bergumam, mengapa kau tidak pergi ke tempat yang lain, mengapa kau justru mendatangi tempat rahasiaku ini Tu Xiao Tian tertawa getir, dia sendiri pun tidak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan itu. Kembali si Xiang Ho berkata sambil menghela nafas, sebetulnya aku sama sekali tidak berminat untuk membunuhmu, tapi sekarang kau telah menemukan tempat. Rahasiaku ini, tahu banyak tentang rahasiaku, selain membuat mulutmu terbungkamu untuk selamanya, aku tidak menemukan Caroline yang lebih bagus. Saai, aku sendiri pun tidak menemukan, kalau tidak pasti akan ku beritahukan kepadamu, kata Tu Xiao Tian pula sambil menghela nafas. Jadi kau setuju kalau aku menghabisinya wambutannya si Xiang Ho sambil tersenyum. Memangnya kalau ku katakan tidak setuju lalu kau tidak jadi membunuhku, tentu saja tidak mungkin Tu Xiao Tian tertawa hambar, dia alihkan pembicaraan ke soal lain, katanya, kau mengetahui begitu jelas tentang wataku, apakah kau pun mengetahui dengan jelas kemampuan ilmu silatku benar, aku tahu dengan jelas berapa besar keyakinanmu untuk membunuh aku 12 bagian. Jadi kau sangat yakin, tanpa terasa Tu Xiao Tian berseru dengan wajah melengak, dari mana kau bisa mengetahui ilmu silatku sejelas itu sekarang, kau boleh saja tidak percaya dengan perkataanku dulu kita tidak pernah saling mengenal, antara kita berdua pun tidak pernah terlibat dalam pertarungan sengit. Selain itu kau pun tidak akan menduga kalau kasus tentang kematian Jui Pak Hei akan terjatuh ke tanganku, tidak ada alasankah sudah menyelidiki kemampuan ilmu silatku sejak awal, tidak mungkin kau bisa menduga sejak awal bakal berhadapan denganku. Jika sebelumnya kita tidak pernah saling mengenal, memang tidak ada alasan bagiku untuk berbuat begitu, jadi sudah kau duga sejak awal tidak Tu Xiao Tian termenung, lama kemudian dia baru berkata, kalau dibilang kita pernah saling mengenal, rasanya aku tidak punya kesan apapun, tentang dirimu dalam waktu singkat kau akan mengetahui segala-galanya, Oh ya kalau sudah menjadi sukma gentayangan, kau pasti akan tahu dengan jelas semua kejadian masa lampau maupun kejadian yang akan datang sekarang Tu Xiao Tian baru mengerti apa yang dimaksudkan, dia pun tertawa hambar. Jelek-jelek begini aku tidak terhitung orang jahat, kebanyakan yang mati di ujung goloku pun terhitung orang jahat, jadi biarpun harus mati nanti, kemungkinan masuk ke dalam neraka mah kecil sekali aku hanya sebatas menghantar keberangkatanmu saja, soal lancar atau tidak tiba di alam baka, sama sekali tidak ada urusannya dengan aku soal ini aku mengerti Tu Xiao Tian tertawa. Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, sekarang aku pun sudah mengerti kenapa baru saja tampilkan diri, kau sudah mengetahui begitu jelas tentang diriku, aku tahu kau memang orang yang pintar sekarang, tentunya kau bisa menjawab pertanyaanku yang lain, bukan tidak bisa. Kembali Tu Xiao Tian tertegun, aku tahu pertanyaanmu akan dimulai dari soal yang mana kata si siang hal lagi. Tu Xiao Tian mengangguk, baru saja dia akan bicara, si siang hal sudah mendahulunya, sayang mulai sekarang aku sudah tidak ingin menjawab pertanyaan apapun darimu, kenapa karena aku pun seorang yang pintar Tu Xiao Tian tidak mengerti. Orang pintar tidak akan melakukan perbuatan bodoh kembali si siang hal berkata, tu siang hal masih juga tidak mengerti. Sekarang aku mulai sadar, sebetulnya tidak ada alasan bagiku untuk banyak bicara lagi denganmu kata si siang hal lagi. Kenapa karena sebentar lagi kau akan jadi sesosok mayat looh, rupanya karena alasan ini benar, sudah tidak ada artinya lagi untuk bicara denganmu Tu Xiao Tian turut menghela nafas panjang. Kalau didengar dari nada pembicaraanku, seakan malam ini 90% aku pasti bakal mati tanyanya. Kalau hanya 90% berarti kau masih punya 10% harapan hidup, sayangnya 1% pun kau sudah tidak punyai. Kalau memang begitu, kau harus menjawab dulu pertanyaanku kenapa sebab kalau tidak mana mungkin aku bisa mati dengan metel, terpejam, sedang kau mana mungkin bisa merasa bangga perkataanmu memang benar, sayang urusan ini kelewat rumit tidak jadi masalah, jelaskan pelan-pelan, toh aku sudah berada dalam cengkeraman mautmu, cukup waktu untuk berbicara tapi sayang kesabaranku terbatas. Apalagi selama aku berbicara panjang lebar, kau akan mempunyai kesempatan untuk melancarkan bokongan. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan menggunakan kesempatan untuk melancarkan bokongan, apalagi sebelumkah selesai memberi penjelasan si siang ho hanya tertawa tanpa menjawab. Jangan khawatir kembali Tu Xiao Tian berkata, aku selalu pegang janji aku tahu, cuma, cuma kenapa buat apa aku mesti nyerempet bahaya Tu Xiao Tian segera menghela nafas panjang dan mengungkam. Kembali si siang ho berkata, apalagi pada akhirnya kau toh bakal mati, kenapa aku mesti buang waktu? Kau tidak khawatir sukmaku gentayangan terus dan selalu mengganggumu ha-ha-ha-ha, jadi kau anggap di dunia ini benar-benar terdapat setan iblis atau siluman si siang ho tertawa tergelak. Memangnya tidak ada ha-ha-ha-ha, aku justru berharap di dunia ini benar-benar terdapat setan iblis mendadak nada suara si siang ho berubah jadi dingin dan menyeramkan. Tu Xiao Tian melengak.